Nah, persis disini saya pikir Pak Rocky kurang mendalam Atau kalau boleh disini dangkal itu kan Iya, bapaknya sering bilang dangkal sih Iya, dia sering bilang dangkal Udah, siap Oke Halo, balik lagi ya sama kami di Berkibah Berkibah bersama kami Hari ini kami mau berkibah lagi Ya, kita mau berkibahin Bapak Rocky lagi Dari channel Youtubenya Ruki Grum Official Video yang tayang pada 6 Januari 2021 Ini adalah beda harapan Jokowi dan realita Menku Sri Mulyani di tahun 2021 Apa ini beda harapan mereka? Beda harapan dan realita itu apa? Aku coba putar ya Kita coba pahami maksud Pak Ruki Grum dan Pak Hirsi Beno Arief ini apaan Bagaimana mungkin Presiden Ngibul di depan akademisi Sementara dua tokoh yang mengerti tentang keadaan justru merangkan hal yang pesimistis Jadi pasti optimisme Pak Presiden Jokowi itu didorong oleh semacam kekacauan orientasi Sehingga terpaksa dia mesti bilang kita akan tumbuh gitu Nah itu dia bilang kita akan tumbuh Poinnya itu kan Aku putar sedikit balik dan lanjut ya Kekacauan orientasi sehingga terpaksa dia mesti bilang kita akan tumbuh gitu Ya dengan sendirinya Tetapi problemnya itu ditumbuhkan dengan apa? Ditumbuhkan dengan doa Ditumbuhkan dengan kalimat Kan gak bisa begitu kan? Apalagi tadi misalnya diterangkan bahwa Persyaratan untuk tumbuh adalah nanti setelah vaksinasi Loh vaksinnya sendiri masih bermasalah Nah ini karena kasus covid dia ngomong vaksinasi Kita putar lagi Terangkan bahwa persyaratan untuk tumbuh adalah nanti setelah vaksinasi Loh vaksinnya sendiri masih bermasalah Jadi dia pastikan sesuatu yang Nah ini WC nya laki-laki Aku skip ya Unpredictable soalnya Nanti setelah vaksinasi Loh vaksinnya sendiri masih bermasalah Jadi dia pastikan sesuatu yang unpredictable Itu soalnya Nanti ekonomi pasti akan tumbuh Kalau SDM kita Justru SDM kita lagi sangat buruk Nah itu Apa yang tidak nih Pak Roki ngomongnya? Ya ini kayak Jadi Pak Roki ini mengkritik Jokowi yang terlalu optimis mungkin ya Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa Ekonomi kita akan tumbuh Dalam konteksnya dalam keadaan pandemi ini Presiden Jokowi optimis bahwa ekonomi itu akan tetap tumbuh Setelah vaksinasi berhasil Begitu kan Tapi Realitanya Menteri Keuangan simulnya nih memberikan angka yang lain gitu Nah ini yang jadi Dibully nih Sama Pak Roki Oh itu namanya dibully ya? Dinyek-nyek Atau dikritik Dikritik Pak Roki Dikritik Pak Jokowi dikritik sama Pak Roki Karena Nah kamu optimismenmu ini enggak beda sama realitanya Harapanmu beda sama realita yang ada gitu Nah Kritik Pak Roki sendiri ini Agak ini Agak mengundang pertanyaan Bagi Kita apa kami ya? Kami ya? Ya Kamu, aku, dan Dia Kita yang ada disini bertanya-tanya loh Pak Roki Apa Masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi nih? Ketikaan maksudnya Iya, iya Masihnya gitu Kamu, Pak Ya masih percaya tuh Bersama pertumbuhan ekonomi ini Sebagai jalan Yang Kebaikan Sebagai jalan yang menuju keadilan sosial Bahwa kalau ekonomi tumbuh Orang-orang akan hidup Sama sejahtera Nggak akan ada orang yang kelaparan gitu kan Iya Nggak ada Jadi Jadi kalau aku bahasakan ulang Pak Roki percaya dengan skema pertumbuhan ekonomi Akan membawa Keadilan sosial Keadilan sosial bagi semuanya Iya Kita atau kami ini Persis Merasa ada masalah disitu Kenapa? Karena Bisa kita buka pelan-pelan Pertama begini Sebenarnya yang dimaksudkan Pertumbuhan ekonomi itu apa Itu kan Iya Kalau Kalau saya Coba cermat-cermati Keliatannya Pertumbuhan ekonomi itu adalah Kira-kira ya Kenaikan dalam barang dan jasa Yang diproduksi Aktivitas ekonomi Dalam satu kerangka waktu Sebulan, setahun Dan itu bisa dikeluarkan menjadi Satu indikator pertumbuhan ekonomi Baik itu untuk skala nasional Maupun skala provinsi atau kelompatan Nah Kalau kita kulit lagi Indikator itu Sebenarnya Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi itu Tidak lain Tidak bukan adalah Pertumbuhan kapitalisme Iya Karena Barang dan jasa yang diproduksi Dalam aktivitas ekonomi Dalam satu ruang Dan waktu itu Diproduksi melalui Modal produksi kapitalisme Iya Nah Persis disini saya pikir Pak Roki kurang mendalam Atau kalau boleh disini Dankal Iya Bapaknya sering bilang dankal sih Iya Dia sering bilang dankal Jadi kita ikut gitu Kamu ikut ya Pak Iya Misalnya ya Dalam bagaimana kapitalisme Beroperasi Kalau di Pak Rit Itu selalu ada eksploitasi Burung terhadap kapitalis Atau Kalau misalnya di Sektor akraria Ada eksploitasi burung tani Oleh tuan tanah Atau yang lebih gede-gede Melalui konsesi-konsesi tanah Selalu ada skema perampasan Tanah petani Oleh berbagai proyek Yang banyak sekarang ini kan Proyek strategis nasional Iya Nah Kita bisa buka pelan-pelan Bagaimana kapitalisme beroperasi Misalnya di pabrik Karena model pabrik Yang banyak mendasari Penjelasan tentang Operasi kapitalisme ini Di pabrik Sebut saja misalnya Seorang pemilik pabrik Itu mendirikan pabrik Dengan modal tertentu Dan dia pakai untuk membayar Peralatan seperti mesin-mesin Energi tempat Dan untuk membayar Gaji burung Kemudian Mulailah dia berproduksi Dan menghasilkan Yang sering disebut dengan Nilai lebih Dari mana nilai lebih itu datang Itu Kalau saya baca-baca Nilai lebih ini datang dari Ya itu yang disebut eksploitasi Terhadap burung Misalnya aku ini burung pabrik Sebenarnya untuk Kebutuhan reproduksiku Aku cuma perlu bekerja 5 jam sehari Tapi dalam penyataannya di pabrik Aku bekerja 8 atau 10 jam Katakanlah 10 jam Supaya simpel Gitu Kamu lebih 3 jam? 5 jam Kalau 10 jam Jadi Kan aku cuma perlu Bekerja 5 jam Untuk reproduksi Tapi penyataan aku Bekerja 10 jam Aku cuma dibayar 5 jam Gajiku itu Sementara yang 5 jam lagi itu Itu yang dieksploitasi oleh kapitalis Itu namanya kerja lebih Dan Kalau komoditasnya Misalnya aku bekerja di pabrik sepatu Itu dijual Direalisasikan dalam bentuk uang Istilahnya itu direalisasikan Supaya sepatu jadi uang Yang 5 jam kerja lebih itu Menjadi milik kapitalis Aku cuma kebagian 5 jam Jadi Kerjaku itu Dieksploitasi oleh kapitalis Sehingga dia dapat Nilai lebih 5 jam Nah Itu yang terjadi di Kapitalisme pabrik Dan pertumbuhan ekonomi tadi Banyak Atau Hampir semuanya Sebagian besar Itu Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi Itu datang dari Kontribusi produksi yang terjadi Di pabrik Di dalam pabrik Nah Persis disitu masalah Pertumbuhan ekonomi ini Karena itu sebenarnya Pertumbuhan kapital tadi Jadi Kasus-kasus Seperti perluasan industri Di Jawa Tengah Itu sebenarnya perluasan Kapitalisme Dan kalau kita kulit Berarti siapa yang untung Dari situ Yang pertama Tentu saja Para pemilik pabrik Atau kapitalis itu kan Dia dapat lebih gede Sementara buruhnya dapat Untuk pas Reproduksi aja Iya Iya Jadi Kalau Kalau dibayangkan Akan mendatangkan Ke Keadilan sosial Ya tidak mungkin Karena Pemilik pabrik Selalu mendapatkan Lebih banyak Sementara buruh Ngepas aja Untuk reproduksi Ngepas Ngepas Dan minimum kan Lewat UR itu Upah minimum regional Dan dia harus Ya namanya aja Upah minimum Yaudah Standar Paling rendah Buruhnya Sebentar Tadi Dibilang Ekonomi tumbuh Jika ada Produksi yang Terutama pabrik Tumbuh Tidak pikir Konsumsi juga Kan ya Konsumsi juga Konsumsi juga Harus tumbuh Ekonomi berarti Anggap tumbuh Itu kompartemen lain Dan konsumsi ini Didukung oleh Skema-skema kredit Seperti kredit motor Kredit Itu kan Yang pada ujungnya Menguntungkan Para Orang yang memberi kredit Karena ada bunga Yang Dalam skema kredit Balik lagi Oke ekonomi tumbuh Tapi banyak orang yang Utang Banyak orang yang kredit Untuk membeli Barang-barang yang Diproduksi pabrik Orang berhutang Termasuk aku Oke Nah Jadi Jadi jelas disitu Dalam ekonomi kapitalis Ada satu skema Eksploitasi Terhadap buruh Yang tidak memungkinkan Terjadinya Pemerintahan ekonomi Yang terjadi justru Yang kaya Atau pemilik pabrik Itu akan semakin kaya Sementara yang Dieksploitasi Buruh-buru itu Harus utang untuk beli Iya Atau ngepas Lewat UNR itu Jadi Bagaimana bisa dibayangkan Skema keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Itu muncul Kalau yang kaya Makin kaya Sementara yang miskin Makin miskin Iya Itu yang Aku rasa Tidak di Laah lebih dalam Oleh Bapak Rocky Sehingga dia mengapresiasi Pertemuan ekonomi Yogi Padahal yang Yang Kaya Yang punya pabrik Iya Dia Makin kaya Terus Yang kerja di pabrik Karena gajinya UMR Di minimum Untuk membeli Produk yang dibikin Pabriknya sendiri Misalnya Yang dia produksi sendiri Misalnya motor Aku karyawan Pabrik motor Misalnya aku harus kredit Karena gajiku minim Itu Jadi itu disebut Pertemuan ekonomi Nah Gitu kan Iya Kalau nilai lebih Yang didapat oleh Pabrik atau kapitalis Tadi Jadi investasikan Supaya produksi Skalanya makin gede Itu namanya akumulasi Oh iya Jadi selain Menjadi perluasan Skala besar Menjadi perluasan Perluasan Jadi ada Ada Satu Yang ada satu Yang bikin Pemerataan Gak mungkin terjadi Itu eksploitasi Tadi Ketika hasil Nilai Atau nilai lebih Yang didapat dari eksploitasi Dimasukkan kembali Ke sirkuit produksi Itu namanya Akumulasi Atau produksi Yang semakin meluas Tadi itu kan Nah Ini namanya Hukum besi Jadi hukum besi Eksploitasi Akumulasi Itu bikin Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Itu semakin Gak mungkin Selain itu Masih ada hukum besi Lagi Ada dua hukum besi Lagi Misalnya Konsentrasi Dan sentralisasi Konsentrasi itu Pabrik itu Konsentrasi Konsentrasi spasial Supaya Produksi Makin mudah Makin efisien Dan untungnya Makin banyak Ya Sentralisasi itu Ketika Terjadi Meletir Pabrik-pabrik Di tangan Semakin sedikit Kapitalis Jadi orang-orang Pemilik yang Semakin sedikit Ini makin Kaya terus Karena Proses Eksploitasi Akumulasi Tadi Bekerja terus-menerus Nah jadi ada Empat Hukum besi ini Eksploitasi Akumulasi Konsentrasi Sentralisasi Kapital Keempatnya Itu Semakin Membuat Apa yang Mau dituju Yaitu Keadilan Bagi seluruh Rakyat Itu semakin Mustahil Di dalam Skema Yang memakai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Dan Disitu Negara Atau Pemerintah Daerah Seperti Provinci Atau Kompa Dan Menjadi Kramka Atau Konteks Institusional Dari Ekonomi Pertumbuhan Itu Disebut Hukum besi Karena Itu yang Pasti terjadi Pasti terjadi Makanya Besi Pasti terjadi Dalam Skema Pertumbuhan Kapitalisme Yang itu Disebut Pak Roki Sebagai Pertumbuhan Ekonomi Berarti Hukum besi Pertumbuhan Ekonomi Yaitu Perluasan Perluasan Yang menyebabkan Adanya Sebenarnya Ketimpangan Terjadi Perluasan Terjadi Yang kaya Makin kaya Karena Perluasan Itu Dibuasai Oleh Sebelintir Orang Maka Yang miskin Yang lebih Banyak Orang Semakin Miskin Gitu Dan Perluasan Perluasan Itu Memicu Atau Berjalan Dengan Terjadinya Produksi Produksi Krisis Ya Kalau Saya Atau Banyak Orang Sering Menyebutnya Krisis Sosial Ekologis Misalnya Itu Tadi Perluasan Industri Jawa Tengah Dia Kan Butuh Air Banyak Industri Yang Pakai Air Tanah Air Tanah Dalam Di Ekstrak Misalnya Itu Menyebabkan Amblesan Amblesan Membuat Kota Macam Semarang Semakin Rentan Terhadap Sajir Rok Semakin Setara Dengan Laut Semakin Setara Tau Di bawah Laut Kan Semarang Setara Dulu Itu Siapa Yang Ngomong Pak Itu Zirgunnya Sebelum Semarang Hebat Itu Semarang Setara 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 Dengan Laut Oke Nah Yang Paling Pertama Kena Kena Dampak Banjir Banjir Ini Orang Orang Yang Tinggal Di Pinggir Laut Nilaian Nilaian Macam Tambak Ngorok Orang Sayung Demak Desanya Habis Kena Erosi Itu Misalnya Yang Dengan Kata Lain Banyak Dari Mereka Adalah Para Pekerja Buru Buru Itu Orang Yang Bukan Orang Kaya Pemilik Pemilik Apartment Apartment Atau Ruah Luar Bagus Di Bukit Bukit Itu Kan Buru Buru Ini Dipinggir Kali Kayak Aku Hidup Dipinggir Bencana Bencana Rop Itu Bisik sosial Ekologis Banjir Banjir Dia aman Dia bisa Beli rumah Yang Didesain Untuk Bebas Banjir Wilayahnya Yoi Bisa ditimbun Tinggi Pasang Tembok Apa Pompa Lengkap Tapi Ya Gitu Jadi Kalau Aku Simpulkan Ulang Masalah Kita Kita Yang bermasalah Ini Dengan Pak Rop Kami Pak Jadi Pak Roky Menkritik Jokowi Optimis Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pak Roky Tidak Memberikan Kritik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kami Melihat Persis Di situ Bahwa Sebentar Dulu Sebelum Mengapresiasi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menkritik Jokowi Terlalu Optimis Pertumbuhan Ekonomi Akan Terjadi Kami Mau Kulit Pertumbuhan Ekonominya Dan Menurut kami Pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan kapital Tidak mungkin menciptakan skema keadilan bagi seluruh rakyat Yang terjadi adalah ketimpangan yang terus-menerus diproduksi Karena ada hukum-hukum besi tadi itulah Exploritasi, akumulasi, konsentrasi, sentralisasi gitu-gitu Dan produksi terus-menerus bisnis sosial ekologis Itu keberatan kami terhadap paroki Itulah Pak